hai oke guys selamat pagi siang sore malam buat teman-teman semuanya yang berada di seluruh dunia ala seluruh dunia Oke guys kita akan coba nge-review ini guys sama Jupiter setuan guys kenapa alasannya ya kenapa ya dari baru ini mungkin sudah kurang lebih dua bulan ya kenapa saya baru review guys Oke karena apa ya kalau belum merasakan belum bisa nge-review guys jadinya memang sengaja saya sekitar dua apa tiga bulan lah jadi nanti apa yang saya rasakan mungkin bisa menjadi pengalaman ya pengalaman saya sendiri lah oke enggak lama-lama lah langsung aja ya guys Oh untuk ya maha Jupiter zatuan ini kalau menurut saya ini kan yang jelas motornya buat kerja lah ini ya motor pekerja lainnya ya oke setelah saya rasakan selama kurang lebih dua dua bulan ya dua bulan hampir tiga bulan hampir tiga bulan ya guys hampir tiga bulan yang dan kilometernya sudah dua ribu-tiga bulan hampir tiga bulan ya ya on going ini yang saya rasakan motor ini untuk top speed itu kalau menurut saya kurang sih ya kalau menurut saya kurang untuk top speed ya terus kalau untuk nancak-nancak sih oke tenaganya oke lah kalau untuk nancak-nancak pas kebenaran tempat pengulian saya itu ada di pegunungan guys jadinya mungkin ini lebih lebih cocok ya pakai ini ya karena gearingnya lumayan besar lah kalau menurut saya itu kalau untuk mengejar top speed mungkin akhir-akhirnya dikecilkan mungkin bisa ya ini paling kalau standar ya kayak gini 100 saja udah enggak ngap-ngapan guys oke nah terus eh selama pemakaian selama kurang lebih yang jelas sih kurang tiga bulan ini masih normal-normal saja ya guys ya itulah tahu sendiri Jupiter kayak gitu apalagi untuk oh usernya Oh user pemilik ya pecinta ya kalau saya sih enggak lah ya apapun itu produknya ya semuanya bagus tapi kalau menurut saya kenapa saya pilih Yamaha ya yang jelas satu untuk bodi-bodinya plastik plastik plastiknya ya guys ini apa ya enggak cepet bunyi itu loh kualitasnya beda mungkin ya sama Honda ya mungkin plastiknya lebih tipis atau gimana saya kurang tahu lah ya yang jelas itu saya kurang sukanya di Honda itulah plastik plastiknya Nah untuk BBM BBM standar standar normal ya normal 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 yang ada apa spesifik dari pabrik Nah itu mirip-mirip lah enggak jauh beda terus enggak jauh beda ya dari itu boros dan iritnya juga tergantung sama kita guys kalau kita main gasnya oh ya biasa aja ya samalah irit dah sama-sama injeksi ya kalau tahun-tahun sekarang Iya oke guys ya mungkin cuma itu pengalaman saya memakai Z1 ini ya itulah paling cuma itu terus untuk BBM sama tadi kayak tadi untuk review motornya Oke guys kapan ya besok-besok lah ya apa yang sudah saya ganti itu besok aja oke ya guys kiranya videonya kita cukupkan sampai disini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh